Jangan lupa subscribe channel youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya Memasuki hari keempat, warga bangkalan yang melakukan pengurusan surat izin keluar masuk atau SIKM mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan 3 hari sebelumnya Bahkan penurunan hampir mencapai 100% Meskipun penyekatan di jembatan Suramadu baik di sisi Madura maupun sisi Surabaya telah ditiadakan mulai kemarin Namun masyarakat bangkalan yang mau masuk ke Surabaya tetap harus membawa SIKM atau surat izin keluar masuk yang dikeluarkan pihak kecamatan sebagai persyaratan bebas COVID-19 untuk memutus penyebaran COVID-19 di Jawa Timur Memasuki hari keempat pasca diterapkannya SIKM bagi warga yang menuju ke Surabaya Pemohon SIKM di kecamatan bangkalan terlihat mengalami penurunan yang cukup signifikan Bahkan menurutnya warga bangkalan yang mengurus SIKM di kecamatan kota ini hampir mencapai 100% dibandingkan 3 hari sebelumnya Di kecamatan kota warga dapat mengurus SIKM dengan menggunakan 2 cara yaitu pertama secara manual dengan cara datang langsung ke kantor kecamatan dengan membawa bukti hasil rapit antigen yang dikeluarkan FASKES maupun PUSKESMAS dan membawa fotokopi KK, KTP dan yang kedua secara online yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kerumunan masa atau warga saat mengurus SIKM Camat kota mengatakan dalam 3 hari terakhir ada sebanyak kurang lebih 573 warga bangkalan yang sudah mengurus SIKM di kantor kecamatan baik secara manual maupun secara online Sebagian besar warga yang mengurus SIKM di kantor kecamatan kota memang bekerja di sektor swasta di Surabaya yang setiap hari pulang pergi bangkalan Surabaya SIKM ini dimulai-mulai Senin kemarin Senin tanggal 22 Jadi hari Senin ada 191 Hari selasa itu ada 257 dan kemarin ada 225 Jadi total sekitar 573 untuk pengurusan SIKM Dan SIKM di kecamatan ini kita bagi dua Ada yang manual ada yang melalui online Kenapa kita bagi? Karena untuk mencah kerumunan Khawatirnya kalau manual itu kita kan kerumunan Jadi yang manual itu kita batasi sampai jam 12 Kalau yang online bisa masyarakat itu mengisi sampai dengan jam kerjanya kita Jadi sampai setengah 4 Sedangkan di hari keempat ini jumlah pemohon SIKM di kecamatan kota secara manual dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB tercatat ada sebanyak 90 pemohon dibandingkan satu hari sebelumnya yang mencapai 225 pemohon Selain itu warga yang ingin mendaftar secara online SIKM dapat dipindai menggunakan QR scanner pada aplikasi smartphone Muhammad Zahid, CTV